Gubernur Jabar Ridwan Kamil merasa prihatin dengan aksi perundungan yang terjadi di berbagai tempat di Indonesia, di antaranya yang terjadi di kota Bandung beberapa waktu lalu, ia pun mengatakan selain terus menggencarkan aksi dan program anti-perundungan atau bullying di sekolah dan lingkungan pelajar, pihaknya tengah merancang aplikasi anti-bullying. Ia pun menanggapi sejumlah aksi kekerasan di jalan raya dan berharap pihak kepolisian bisa mengatasi masalah keamanan tersebut dengan cepat. Ridwan Kamil sempat mengatakan dalam waktu dekat aplikasi anti-bullying akan diluncurkan. Ia mengatakannya saat melaksanakan siaran keliling, Sarling, Jabar di SMA Negeri 5 Karawang, Kabupaten Karawang, Rabu, 16 November 2022. Menurutnya, aplikasi tersebut saat ini sedang digodok oleh Pemda Provinsi Jabar, apabila tidak ada halangan akan segera diluncurkan pada akhir bulan November tahun ini. Ia menuturkan, dengan hadirnya aplikasi tersebut diharapkan mampu menjaga kenyamanan siswa saat mendapatkan pembelajaran di sekolah. Dengan demikian siswa bisa curhat tentang permasalahan yang diterimanya saat di sekolah melalui aplikasi tersebut, menurutnya, hal itu bisa menangkal bullying di sekolah. Terima kasih telah menonton!